Halo selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam topik pilihan di malam hari ini dengan tema yang super menarik yaitu trading sistem hebat profit dasyat. Kalau kita berbicara mengenai investasi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah mampan dalam hal keuangan. Tapi apa yang terjadi untuk kita-kita yang masih berusia muda pemirsa? Apakah kita bisa berinvestasi? Tentu saja bisa. Karena investasi itu baiknya dilakukan pada saat kita masih muda, masih produktif dan juga masih memiliki penghasilan. Tapi bagaimana caranya ya kita bisa berinvestasi dengan tenang dan tanpa merunggi? Untuk itu sekarang sudah hadir bersama dengan saya narasumber saya yaitu yang pertama adalah Bapak Hendra Martonolim selaku CEO and founder Arah Hunter, pencipta Tiara Trading Apps dan jabatan terakhirnya ini adalah sebagai Direktur Equity Sales di salah satu sekuritas ternama dan berpengalaman di pasar modal selama lebih dari 22 tahun. Selamat malam Pak Hendra, apa kabar? Good pagi, selamat morning. Good pagi, selamat morning. Ini saya senang nih kalau misalkan tamu saya berseri-seri karena saya pasti mendapatkan banyak ilmu di malam hari ini. Dan kemudian yang kedua adalah Bapak Ronald Mario. Ini selaku master trainer Arah Hunter dan berpengalaman di pasar modal lebih dari 12 tahun. Selamat malam Mas Ronald. Malam. Ini kalau saya lihat pengalamannya lebih dari 12 tahun tapi kok masih muda. Saya panggilnya Mas aja ya kalau gitu ya. Mas Ronald. Nah ini kalau tadi saya melihat sekilas background dari Pak Hendra Martonolim ini adalah pencipta Tiara Trading Apps. Tapi saya pengen tahu dulu, ini sebelumnya, jauh sebelumnya itu backgroundnya apa sih Pak? Ya saya adalah di kuliah saya adalah di pariwisata. Pariwisata. Ini kan jauh banget ya pariwisata dengan trading. Itu gimana ceritanya tuh? Ya jadi begini, dulu ketika saya pariwisata itu saya punya cita-cita. Jadi saya kepingin sekali, saya ketika mau trading, saya kepingin sekali tuh bagaimana caranya agar ketika saya membawa tour dan sebagainya tuh saya masih bisa trading. Oh nyambi gitu ya dulu ya. Nah kemudian saya kemudian akhirnya ketika saya belajar teknikal analisis, belajar fundamental, terlalu lama menurut saya. Akhirnya saya putuskan bagaimana caranya agar saya trading ini hanya dengan waktu yang sangat singkat saya bisa tahu apa yang harus saya beli, apa yang harus saya jual. Hanya dalam waktu itu dengan detik. Lalu karena itu saya ciptakan yang namanya Arah Hunter. Arah Hunter itu sangat sederhana sekali. Yang paling kecil yang pernah memakai ini adalah usianya saat itu adalah 5 tahun 9 bulan. Yang paling senior pada saat ini terpecahkan rekornya, barusan saja ikut workshopnya itu 2 minggu yang lalu, 80 tahun. 80 tahun, paling muda 5 tahun. 5 tahun 9 bulan. 5 tahun 9 bulan yang paling sepuh gitu ya, 80 tahun. Jadi kayaknya emang gak ada batasan usia gitu ya Pak ya, untuk kita belajar mengenai saham ini. Nah kalau kita pengen tahu ini untuk yang bergabung juga, untuk pemirsa yang pengen bergabung, apakah ada batasan usia atau batasan mungkin harus ada background pekerjaan apa atau latar belakang pengetahuan apa gitu Pak. Tidak ada batasan sama sekali, yang penting dia bisa baca. Bisa baca, that's it. That's it, that's simple itu. Makanya anak 5 tahun juga udah bisa ikutan gitu ya. Betul, setuju. Malah sekarang dia bukan cuma trading di Indonesia loh, malah sekarang dia trading di, sudah ke US market. Saya kalah jauh sama anak umur 5 tahun. Oke ini, Pak Henry ini yang mungkin jadi pertanyaan untuk Anda juga dari pemirsa di rumah, kan sudah 22 tahun berkecepung dalam dunia trading. Ini yang zaman dulu awalnya, untuk menentukan membeli satu saham itu, itu memerlukan waktu berapa lama tuh Pak? Ya, pertama-tama saya belajarnya itu teknikal, pertama berfundamental. Fundamental itu saya habis waktu itu ya paling enggak sekitar 4-5 tahunan. Kemudian, pada kemudian saya merasakan, wah ini terlalu lama buat saya. Oleh karena itu, dan kemudian setiap kali perpindahan itu setiap paling enggak sekitar 3 bulan. Kemudian saya mulai mencoba yang namanya teknikal analisis. Nah, kemudian teknikal analisis itu terus berkembang, terus berkembang, sampai kemudian baru sekitar di tahun 2012-2013, itu saya mulai memakai sistem yang disebut namanya kuantitatif analisis. Ya, itu di sana saya baru ketemukan, wah ini begitu cepatnya, dan ada kuantitatif itu harus ada statistiknya, kemudian ada backtestingnya, kemudian yang paling penting buat saya adalah money managementnya. Nah, ketika saya belajar tersebut, saya kemudian menceritakan kepada teman-teman, itu bagaimana prosesnya, yang terjadi adalah apa? Oh, enak aja lu ngomong ini gampang, ini sulit banget ini ya. Oleh karena itu, saya menerjemahkan seperti persis kayak Google Translate. Saya terjemahkan bagaimana dari bahasa yang sangat sulit tersebut, saya menjadikan, jadi bahasa yang menjadi sangat sederhana. Itu yang saya mau. Itu yang akhirnya terjadi, yang saya sebut pada 2016 akhir, 2017, tepatnya itu 2017, 22 Juli, saya namakan namanya 2017 ya, namanya Arah Hunter. Ya, itu pertama kali yang waktu yang belajar, itu kebanyakan waktu itu yang belajar, rata-rata itu sudah 90% adalah yang kalah trading. Tadi seperti Pak Erwin tadi juga itu, yang kalah trading. Nah, kemudian sekarang yang terjadi adalah, mulai banyak yang hampir 50%, malah sekarang di terakhir-terakhir ini, 60% itu sudah masih baru. Ini yang paling saya suka. Ini karena apa? Saya kepingin memberikan kabar baik tersebut kepada bahwa, ngapain tunggu harus sampai los banyak, ngapain sampai harus ini. Sekarang sudah ada cara yang lebih santai dan itu yang saya berikan kepada pemirsa itu. Oke, nah ini sekarang ke Pak Ronald, eh Mas Ronald ya. Ini kan yang memberikan pelatihan sistem trading kuantitatif arah hantar. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra, ada sebagian orang yang kalah, pernah kalah trading sebelumnya, dan sebagian yang baru. Sebetulnya, yang paling mudah untuk bisa menyerap ilmu itu yang mana sih, Mas? Jadi sebenarnya begini, kalau kita ngomong tentang trading, ini yang paling gampang menyerap ilmu itu adalah orang yang masih baru. Justru yang masih baru? Iya, masih baru. Kenapa? Karena mereka ini belum berpikiran yang macam-macam yang aneh-aneh. Dengan teknik yang kalau kita ngomong itu seribu jurus gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Dan belum ada ngeyelnya gitu ya? Betul. Dan satu lagi, kalau orang masih baru itu, dia kan belum rugi banyak. Jadi secara psikologis, itu masih lebih bagus untuk berinvestasi. Nah, itu dia. Mungkin buat Anda yang merasa masih awam gitu ya, pemirsa ya, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk Anda berinvestasi saham dari sekarang. Nah, kalau tadi saya sempat membahas juga untuk orang-orang yang sudah pernah merugi sebelumnya. Ada yang pernah cerita nggak? Pernah rugi itu sampai berapa persen atau sampai berapa banyak gitu? Pernah cerita nggak, Mas? Kalau secara umum di saham, itu kita sebenarnya nggak bisa rugi sampai habis itu nggak bisa. Oh, nggak ya? Nggak akan terjadi ya? Sampai habis lol gitu. Kecuali perusahaannya bangkrut. Oh, beda cerita. Ya, beda cerita kan. Nah, tapi sebenarnya yang kita ingin sampaikan itu adalah begini. Bahwa kalau mulai trading, jangan nunggu sampai rugi dulu baru belajar. Jadi lebih baik kita belajar dulu untuk mencegah rugi ini tadi. Nah, untuk dari mungkin peserta-peserta yang sudah hadir, biasanya menyampaikan kendala-kendala apa aja gitu. Apakah, aduh saya nggak punya banyak waktu mungkin untuk trading atau kendala apa yang biasa disampaikan? Sebenarnya pada umumnya orang itu punya kendala dua. Dia sibuk, jadi nggak bisa menganalisa seperti para analis yang lain. Dan yang kedua adalah, nggak tahu ini mau beli atau mau mulai ini dari mana startnya. Oh, langkah pertamanya. Iya, itu. Oke, jadi baiklah untuk Anda Pemirsa yang mungkin sekarang sudah mulai tertarik gitu ya mengenai trading saham di malam hari ini. Tunggu dulu, sabar dulu karena setelah ini saya punya informasi yang banyak sekali untuk Anda. Jangan kemana-mana. Ini dia Pemirsa, kita kembali lagi bersama dengan Arah Hantar Trading Sistem Hebat Profit Dasyat. Pastinya ternyata teknologi kuantitatif sistem atau yang lebih dikenal dengan sebutan The Kwan kini sudah hadir di Indonesia untuk kita semua dan terbukti berhasil membantu orang yang sama sekali awam tentang pasar modal yang bisa menghasilkan profit dasyat sebagaimana layaknya seorang profesional trader. Anda mau pastinya ya simak baik-baik sampai selesai nanti. Nah, Pak Ronald. Mas Ronald, misalkan ceritakan apa saja sih ini keunggulan diberikan oleh Arah Hantar Trading Sistem ini? Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kebanyakan orang yang baru mau mulai trading saham itu mereka bingung. Ini kita mulainya dari mana? Iya, iya. Atau menjawab suatu pertanyaan sederhana, sebenarnya ini saya mau beli saham apa, belinya kapan, jualnya kapan? Iya, betul. Nah, kalau kita sudah bisa menjawab masalah ini, ya sudah beres masalah investasi. Seperti itu. Iya. Nah, Arah Hantar ini diciptakan untuk membantu orang secara sederhana dan mudah untuk menjawab kedua pertanyaan yang tadi saya sampaikan itu. Iya, ini kayaknya memang terdengarnya seperti sangat mudah gitu. Tapi saya belum kebayang, ini bisa dicontohin nggak sih buat saya nih, Mas? Boleh. Nah, ini saya mau contohkan, boleh kita sambil lihat ke layar sebentar? Boleh, boleh, boleh. Ini ada demonya di sini ya. Yuk. Oke, kita lihat bersama nih, Pak Mirsa. Oke, ini dia trading sistem hebat, perbeda syat. Iya. Seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu, dua pertanyaan yang sering ditanyakan orang adalah, kita mau beli saham apa, dan belinya kapan, jualnya kapan? Iya, betul. Nah, biasanya orang akan merujuk kepada suatu sistem yang seperti ini. Kalau ini aja Bapak Ibu melihatnya masih bingung, nah kita sederhanakan saja, cukup perhatikan bagian bawahnya, yang saya sebut 3 piksel. Iya. Kita zoom dulu, yang bagian bawahnya tadi itu, 3 piksel itu terdiri atas 3 bagian seperti ini, ada tren jangka pendeknya, tren jangka menengah, dan tren jangka panjang. Iya. Oke, nah perhatikan baik-baik, apabila pada suatu saat dia membentuk 3 buah hijau pertama seperti ini, ya, nah ini merupakan kita sebut fresh green atau sinyal beli. Nah, sebaliknya, sebaliknya, apabila dia membentuk 2 merah berturutan seperti ini, 2 merah begini, nah ini kita sebutnya two reds atau sinyal jual. Oke, semudah itu ternyata, pokoknya ada 3 hijau pertama itu beli. Beli, betul. Oke, 2 merah pertama jual. Baik. Kasih contoh, kita kasih contoh. Iya, iya, iya. Ya, kita punya contoh di sini, Bapak Ibu, saham perusahaan CWI Kimia, ya, dia pada 18 April 2018. Iya. Dulu, biasanya saya tuh menggunakan cat seperti ini untuk menganalisa suatu pergerakan saham, dan ini, walaupun saya sudah profesional di bidang pasar modal, ini membutuhkan waktu yang lama buat saya menganalisa. Nah, tapi bandingkan dengan seperti ini, Bapak Ibu. Sama seperti yang saya bilang tadi, kita cukup perhatikan bagian bawahnya saja di sini, apabila dia hijau, 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 maka ini waktunya kita beli. Beli, luar biasa sekali. Nah, kalau kita beli saat itu, harganya adalah di Rp7.775. Iya. Nah, kapan jualnya? Kita tunggu saja dia sampai keluar 2 merahnya di sini. Iya. Nah, ini kita jual, harga jualnya di Rp10.100. Artinya, dalam waktu kurang dari satu bulan, kita mendapatkan keuntungan sebesar 29,9%. Wow. Hanya mengandalkan, 3 piksel hijau kita beli, 2 piksel merah kita jual. Wow. Oh, jadi ini juga berlaku untuk semuanya, kalau misalkan kita bingung, tinggal kita buka ini saja. Begitu kita ketemu 3 hijau, bye. Itu ada sinyal beli, gitu ya? Betul. Oke, jadi nggak heran, anak umur 5 tahun pun bisa langsung menggunakan ini, gitu ya? Betul, bisa, bisa. Iya, luar ya. Oke, jadi ini, pemirsa ternyata nggak serumit itu ya, kalau kita nggak lihat tadi, akhirnya saya kebayang tadi, kan awalnya saya nggak kebayang tuh. Kayaknya diomongin yang tuh gampang, dibahasnya gampang. Ternyata memang semudah itu, kalau tadi mungkin pemirsa juga ikut menebak bersama dengan saya, oke, 3 hijau, berarti itu adalah sinyal, bye. Kalau misalkan 2 merah pertama, itu adalah sinyal untuk menjual atau take profit, gitu ya, bye, ya? Oke, nah ini biasanya orang yang belajar pertama kali, yang benar-benar awam sama sekali, itu perlu berapa lama untuk bisa mengerti ini? Sebenarnya secara sederhana bahwa kalau mereka menerapkan konsep 3 hijau ini beli, 2 ini merah, maka saya rasa dalam 1 hari mereka belajar sudah bisa, gitu loh. Oh, iya, iya, oke. Karena sekarang, ini suatu sistem trading yang kita sebut, quantitative trading system, ini sebenarnya adalah komputer yang sudah menghitungkan. Kita ini tinggal membaca dan mempraktekannya saja, kira-kira seperti itu. Iya, kalau dari Pak Hendra sendiri mungkin melihat kesalahan-kesalahan apa yang biasa dilakukan oleh para pemula? Kadang-kadang pemula yang terjadi adalah mereka menganggap dirinya pemula. Iya, memang. Itu kebanyakan. Iya, iya, iya. Karena mereka merasa dirinya sebagai pemula, maka mereka ngomong, wah, berarti kalau saya pemula saya nggak bisa apa-apa. Oh, iya. Kemudian saya biasanya kalau pemula, saya biasanya rugi. Saya pemula, saya ikut yang lain aja. Nah, karena itu saya ikut yang lain aja deh. Itu kesalahan utama para pemula adalah kebanyakan mereka dengarkan teman-temannya. Dan rata-rata di situ banyak sekali yang saya melihat mereka berdarah-darah, air matanya tumpah, itu karena mereka ikutkan teman-teman. Dan mereka ketika sudah ruginya 70%, 80%, mereka tanya kepada saya, enaknya diapain saham saya ini? Nah, ketika, yang ketika tadi benar katakan Pak Ronald tadi, yaitu ketika pertama mereka itu yang banyak, justru yang baru, justru yang baru, yang belum pernah trading sama sekali. Dan dari presentasi yang saya cek ya, dari 4.451 orang yang sudah ikut workshopnya Arah Hunter ini, kurang lebih sekitar 400, 300, anggapnya 400 ya, sekitar hampir 400 orang. Itu pada satu tahun, satu tahun mereka menghasilkan keuntungan lebih dari 100%, salah satunya beliau nih. Tahun lalu saya menghasilkan 29,41%, beliau mengalahkan saya, 100% lebih. Nah, dari yang lucunya, dari 400 orang ini, 70%-nya adalah wanita. Wanita. Dan 70% dari 80% itu adalah ternyata ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, menurut Mbak Kiki ya, ibu rumah tangga juga ya, sibuk atau sibuk sekali? Aduh, sibuk banget, kerjaan nggak habis-habis. Justru itu, karena begitu sibuknya dan mereka melihat 3 piksel hijau, menurut Mbak Kiki ngapain? Langsung buy. Langsung buy, dan kemudian ketika 2 piksel merah, Mbak Kiki ngapain? Jual. Jual, selesai. Nah, yang terjadi adalah, begitu banyak orang-orang yang mengatakan, misalnya para bapak, begitu 3 piksel hijau, ini katakan apa? Tidak semudah itu bergusu. Tidak semudah itu bambang ya. Tidak semudah itu bambang. Nah, kemudian ternyata apa? Ditunggu, 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 dan ketika semuanya sudah confirm, baru dia buy. Padahal sudah terlambat menurut Arah Hunter. Nah, ketika sudah terlambat menurut Arah Hunter, yang terjadi adalah, begitu terlambat, para ibu-ibu sudah jualan, mereka tinggal, dapat sisanya malah banyak yang rugi. Nah, jadi oleh karena itu, ketika pemula, alasan pertama saya selalu ngomong, jangan pernah Anda ngomong diri Anda sebagai pemula. Nah, ketika Anda sudah ikut workshopnya Arah Hunter, itu maka Anda sebenarnya sudah jadi profesional. Karena itu adalah inti sari yang demikian sangat sulitnya. Ronald juga sudah belajar 12 tahun. Ini murid pertama saya nih. Iya. Murid pertama saya. Dia pada saat itu sampai ngitung ini ke bagaimana moving average, dan sebagainya, semua, sampai ngitung secara deviasi, rumusnya, sampai dia, walaupun teknik industri, tapi dia kesulitan. Iya, oleh karena itu kemudian ketika saya menemukan tersebut, saya katakan, ini Ron, ini gampang atau gampang banget? Wah, kalau yang ini gampang banget ini. Iya, jadi semuanya itu kayak dihabiskan waktunya yang biasanya sampai berjam-jam untuk menganalisa gitu ya sekarang, dalam hitungan detik aja udah beres semuanya. Jadi mungkin ini para ibu rumah tangga bertanya-tanya di rumah juga, apakah saya harus mantengin handphone tiap jam, tiap menit, dan juga laptop harus saya pantengin, terus itu perlu nggak sih Pak? Nah, itu. Nanti yang dari sekarang sistemnya sudah berubah lagi. Saya percanggih lagi. Artinya apa? Ketika saya percanggih itu begini, kan saya dulunya juga sama, jadi kemana-mana itu saya selalu bawa laptop. Bawa laptop, mana-mana kita ketanyain, Pak, tolong carikan saya saham yang bagus Pak, ininya apa? Tunggu sebentar ya. Tunggu buka dulu. Tunggu buka dulu, loading lama, kemudian hidranjang nggak ada, lama sekali ininya. Kemudian paling nggak itu sekitar, karena ada 620 saham, ya paling saya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar, ya sekitar 10 menit sampai 20 menit. Minimal? Nah, itu minimal. Kemudian setelah saya ngomong, tolong beli ini, ini, ini. Pak, naik, Pak, sudah naiknya sudah 10%, 17% dan sebagainya. Kayak ilangan momentum? Ilangan momentum tersebut. Kemudian saya juga ngomong, pertama-tama ketika saya menciptakan ini, kan sebenarnya kan buat saya sendiri, saya pada saat itu masih menjadi direksi di satu perusahaan sekuritas, saya sangat sibuk sekali. Tidak mungkin saya bisa terus-menerusnya membawa laptop mana-mana, kayak orang gimana, gitu loh. Nah, oleh karena itu, saya kembangkan yang namanya TIARA, T satu arah. The Hawk One, Arah Hunter. Ya, itu adalah apa? Itu adalah membuat orang yang pokoknya asal dia bisa mengoperasikan handphone, ya, smartphone, ya, dan kemudian dia tidak buta huruf, ya, maka dia akan bisa, ya, maka dia akan bisa menemukan saham-saham yang cocok, yang mau dia beli, yang berpotensi pada saat itu juga. Iya, jadi nggak usah pakai basa-basi, nggak usah pakai ribet-ribet, nggak usah mantau handphone sepanjang hari. Betul. Nah, nanti kalau misalnya kita ada kesempatan ya, saya minta Mbak Kiki yang langsung praktek. Boleh ya? Oh, boleh. Oh, iya, iya, benar. Ini saya penasaran soalnya. Kalau tadi kan udah dicontohkan untuk yang tiga piksel itu, nanti saya boleh juga menggunakan. Iya, itu boleh menggunakan. Nah, kan pertanyaan begini, tiga piksel tersebut, sekarang pertanyaannya, Anda tanyakan deh sama Ronald. Pak, yang hari ini, yang hari ini, saat ini juga, ya, tolong tanyakan, mana yang tiga piksel? Hmm, harus cek satu saham. Satu-satu. 600 saham ditek satu-satu. Iya, satu-satu. Ya, pegal juga, ya. Iya, benar. Nah, oleh karena itu, yang itu salah satu tantangan buat saya. Ini bagaimana ketika, kalau misalnya Anda dompet, misalnya pergi, kadang-kadang dompet ketinggalan, ya, itu mungkin masih bisa, ya. Iya. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang, ketika Anda dompet ketinggalan, handphone nggak ketinggalan, Anda masih bisa makan nggak? Iya. Masih bisa. Iya, masih bisa. Masih bisa. Iya, iya. Nah, ketika dompet Anda ketinggalan, kemudian, tapi yang penting ada handphonenya, maka sekarang ketika handphonenya, itu malah bisa, ketika ada handphonenya, itu Anda tinggal pakai handphonenya, sekarang nanti akan saya peragakan, ya. Itu jangan sangat cepat sekali, dan bahkan sekarang sudah terhubung dengan smartwatch. Iya, betul. Jadi, sinyalnya tersebut, jadi ketika Anda masak, ketika Anda, bahkan kalau smartwatchnya bisa buat berenang, update terus. Update terus. Ya, tapi pastikan ketika nanti Anda trading memakai handphone, ya, pastikan handphone Anda, itu, handphone Anda juga sudah bisa ini, nih. Bener, sudah ada FC juga di situ, pokoknya mumpuni semuanya, ya. Iya. Jadi, buat Anda pemirsa yang tertarik melihat bagaimana sistem arah hunter membantu Anda yang bahkan sama sekali awam tentang dunia pasar modal, nah, kini dalam hitungan detik bisa menemukan saham-saham yang berpotensi mengantarkan Anda menghasilkan profit yang dasyat. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya, pemirsa, kembali lagi di topik pilihan bersama dengan arah hunter, trading sistem hebat, profit dasyat. Dan kalau tadi kita sudah membahas bersama-sama mengenai saham, itu ada ratusan saham yang ada di Indonesia, ya, Bapak, ya. Nah, itu bagaimana cara kita menentukan saham-saham apa yang paling bagus untuk kita beli di saat itu. Tapi saat itu, ya, kita nggak perlu menghabiskan waktu bermenit-menit, gitu. Saya pengennya yang simple, praktis, nggak pakai banyak mikir, gitu, Pak. Nah, gini. Tadi kan saya kasih contoh sama Mbak Kiki, ya. Mbak Kiki, silahkan pegang handphone saya. Ini handphonenya, oke. Nah, sekarang saya tanya sama Mbak Kiki. Misalnya, Mbak Kiki belum mengenal tiara application, nih. Ya. Ya, misalnya belum mengenal tiara application. Kemudian saya tanya, Mbak Kiki tolong carikan saya saham yang saat, misalnya, anggap aja sekarang itu jam 10.15, nih, Bagi. Pada saat itu juga tolong carikan saya saham yang market cap-nya 1 triliun, transaksinya 5 miliar di seluruh saham di Indonesia. Ya, di seluruh saham Indonesia. Tolong saya carikan. Nah, tolong saya carikan. Bisa nggak, Mbak? Saya phone a friend, kayaknya. Boleh. Phone a friend, masalahnya langsung mati. Langsung mati, tuh. Ya, itu gimana caranya? Itu tadi harus ada yang 1 triliun, apa? Nggak ngerti, Pak. Itu gimana caranya. Nah, itu Anda tinggal, sekarang Anda tinggal lihatnya. Sekarang lihat di layar ya. Ini kita tampilkan di layar ya. Oke, Anda tinggal refresh aja. Saya refresh. Refresh langsung. Itu berapa jam keluarnya langsung? Oh, ini yang tadi disampaikan. Iya, langsung permintaan. Itu 1 triliun, market cap-nya 1 triliun. Oh, iya, iya. Market cap-nya 1 triliun. Iya, iya. Terus kemudian ini kan, Anda lihat kan di situ ada market cap-nya 1 triliun, betul ya. Nah, di sana itu market cap-nya 1 triliun. Dan kemudian di sini juga Anda perhatikan itu transaksi value-nya 20 dan seluruh komposit 620 saham. Dan kurang dari 1 detik. Iya, di refresh aja udah keluar semuanya. Nah, Anda tinggal baca saja saham tersebut misalnya apa. Di situ adalah misalnya sahamnya adalah Garuda, terus kemudian sahamnya adalah Home, semuanya deal. Tapi Mbak Kiki, saya lebih prefer kalau sahamnya adalah saham yang LQ45. LQ45, tolong carikan saya saham yang masuk dalam LQ45 yang potensi buy. Gimana caranya? Nah, Anda tinggal cari di komposit itu Anda klik LQ45. Oh, ini ada nih? LQ45. Nah, ada berapa saham? Tiga. Langsung ini adalah tiga saham. Ya, tiga saham yang langsung Anda bisa cek. Ini ada, berarti kan sudah malam ya. Berarti ini potensi buat besok Anda bisa perhatikan ya. Buat pemeriksa yang mau lihat adalah XCL, kemudian SMGR, Semen Indonesia, kemudian sama Indofood. Nah, ini. Tadi ada kemudian pada kameramen tanya, Pak, Pak, tolong carikan saya, Pak, saham yang masuk di dalam indeks syariah. Ya, harus baca koran dulu dong. Baca koran. Nah, sekarang nggak usah. Karena Anda tinggal klik di sana. Ada di sini juga. Ya, di sini coba Anda klik. Oke, kita klik bareng-bareng, pemeriksa. Kita tampilkan lagi untuk layarnya. Silahkan kita tampilkan dulu biar pemeriksa kebayang. Nah, oke di sini. Anda tinggal cari yang isi. Indeks syariah saham. Oh, ada semuanya. Langsung semuanya. Oh, segampang ini. Semudah ini untuk menentukan gitu. Sangat. Oh, iya, iya, iya. Jadi sekarang gimana, Pak Gigi? Jadi, Anda sekarang dengan adanya alat ini, Anda jauh mengalahkan para analis. Anda bisa mengalahkan Mas Ronald. Saya boleh sombong dikit gitu ya. Boleh, Pak. Masih mikir ini. Kurang lebih sekitar sengah jam 30 menentukan. Iya. Karena isi itu ada, isi itu 407 saham. 407, tapi sekarang udah dikerucutkan. Iya, tapi Anda langsung mengerucutkan. Dalam hitungan kurang dari 1 detik, langsung Anda tahu. Oh, saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya tahu, 9 saham. Wah, luar biasa. Berarti Mbak Gigi sudah belajar 22 tahun dikalikan 5 tahun. Jadi saya mendapatkan pengalamannya langsung gitu ya. Gak usah melewati 22 tahun atau 12 tahun mungkin ya, Pak. Tapi ini mungkin jadi pertanyaan juga dari pemirsa di rumah. Kan banyak tuh berita-berita di pasaran sana. Wah, ini kabarnya saham ini akan begini. Kabarnya nanti akan ada peristiwa ini, makanya saham ini akan begini. Itu seberapa berpengaruhnya, Pak? Begini, jadi yang paling gampang. Jadi saya selalu mengatakan, don't predict. Don't predict, don't predict, just anticipate. Itu penting. Don't predict, anticipate. Itu jauh lebih penting daripada prediksi. Jadi kalau misalnya Anda prediksi, apakah misalnya YSK merah atau hijau? Ngata yang dipikirin. Nah, kemudian yang paling gampang begini. Kalau misalnya berita tersebut itu menjadi kenyataan, ya misalnya, itu kan keluar 2 piksel merah kan? Iya. Terus Anda kalau 2 piksel merah ngapain? Jual. Selesai. Iya juga. Nah, ketika ada 3 piksel hijau, Anda ngapain? Beli. Simple. Saya sudah pintar, Pak Mirsa, untuk ikutan ini ya. Berarti saya sudah tahu ya. Betul. Jadi saya kayaknya sudah dapat pengalaman gitu ya mas ya. Betul. Mau lebih keren lagi. Saya tolong carikan, yang lebih rumit lagi ya. Tolong carikan saya saham yang 3 hijau. 3 hijau pertama. Ya. Fresh green. Nah, Anda tinggal klik ya. Coba perhatikan. Kita tampilkan lagi. Silahkan. Di tiara filter itu. Tiara filter. Oke. Anda cari yang fresh green. Fresh green. Oh. Nah, fresh green kemudian nggak nampak ya. Kemudian. Oh, berarti nggak ada. Berarti nggak ada. Coba cari kita cari yang lain, yang arah detected misalnya. Arah detected. Nah. Oh. Arah detected itu adalah 3 pixel, 3 hijau pixel. Artinya apa? Trend jangka pendeknya, trend jangka menengahnya, trend jangka panjangnya bullish. Ya itu bullish itu artinya adalah saham tersebut itu bullish dan disertai volume yang besar. Kuat gitu. Kuat banget. Jadi trendnya. Loh, saya kepengen tahu chartnya. Gampang. Anda klik di saham tersebut. Klik aja. Ya, klik di saham tersebut. Oh, keluar semuanya. Langsung sahamnya tersebut. Nah, Anda tinggal geser. Oh, iya. Nah, 3 hijau pekat. Ini hijau pekat nih. Nah, betul. Nah, ini 3 hijau pekat. Ini sama geser-geser nggak susah. Nah, ditunjukkan aja. Ya, ini bisa Anda geser. Nah, ini kan 3 hijau pekat. Ini warnanya indah banget ya kalau hijau pekat gini ya Pak. Ya, itu berarti artinya apa? Secara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, semuanya trendnya sedang bagus. Oke. Jadi bullish, ya, bullish dan disertai volume yang kuat. Jadi artinya apa? Banyak yang mau beli. Itu yang paling penting. Itu banyak yang mau beli. Satu saham kalau banyak yang beli, maka nggak usah ngomong, nggak usah aneh-aneh deh. Banyak yang beli, itu biasanya naik. Ya, kipas-kipas aja udah, tenang aja gitu ya. Tapi misalnya pertanyaan yang kedua. Kalau misalnya Mbak Kiki misalnya, tolong klik yang di kalkulator itu. Nah, misalnya. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat di papanya. Misalnya Mbak Kiki kebetulan misalnya mau beli saham tersebut. Saham tersebut, saham apa, misalnya GIA. Uang di situ yang disediakan adalah contohnya 100 juta. Padahal mungkin Mbak Kiki uangnya pada saat ini yang tersedia untuk beli saham Garuda. Oh, kliknya 2750. Oke. Anda silahkan ganti di sana 2750. Ini nggak apa-apa angkanya begitu. Ya, ganti aja. Aneh-anehnya. Ini angkanya aneh sih ini saya masukin. Oke, 2750. Maka Anda kelihatan di sana berapa lotnya yang Anda bisa beli? 54 lot. 54 lot, betul ya? Iya, 54 lot. 54 lot di sana. Nah, kita lihat 54. Dan apakah pasti untung? Iya. Belum tentu. Karena kalau misalnya ada kerugian, maka targetnya, kerugiannya itu Anda baca di sana lossnya berapa? Kira-kira berapa rupiah? 253 ribu. Betul. Pinter. Terus kemudian kalau untung kira-kira kita jual di berapa harganya? 5. 5,75. 5,75. Maka Anda untungnya berapa? 378 ribu. Wah luar biasa sekali. Mantap. Anda berarti kalau sekolah di SMA, ya matematika Anda 1 sampai 10, mungkin yang besar itu Anda 300. Misalnya cum laude kayaknya. Di SMA aja cum laude ya. Oh ini, jadi ini semuanya bahkan kita sudah bisa dibantu untuk menghitung, kita bisa beli berapa lot gitu ya? Ya, resiko kita berapa. Itu yang penting sekali resikonya kita berapa, itu yang paling penting. Jadi yang paling penting adalah manage your risk first, then profit come to you. Jadi kita kayak punya asisten pribadi dan juga penasehat pribadi gitu ya? Betul. Alkulator pribadi, technical analyst. Anda tahu, technical analyst yang terkenal tuh rata-rata bayarannya sebulan tuh 50 juta loh. Berapa persen dari harga kita gitu kan ya Pak? Mereka pasti main persenan kan? Iya. Tapi ini enggak dong? Iya, enggak. Oke, jadi ini semuanya. Nah, kalau dari Mas Ronald sendiri, dari ilmu yang sudah dipunya 12 tahun gitu ya, itu apakah masih digunakan juga atau enggak? Saya tinggalkan semua, saya start fresh dari sekarang. Jadi sebenarnya begini, kalau kita mau hidup kita lebih baik ya, daripada saya tuh berpikir begini, daripada saya mengambilkan waktu sekian lama saya menganalisa, ya kan? Apalagi kalau technical analysis yang paling mudah aja, saya butuh waktu 5-10 menit satu saham. Nah, kalau kita sehari paling mampu cuma 20 saham, itu sudah habis waktu kita, enggak ngapain yang lain. Nah, mumpung ini ada suatu sistem di mana dia seperti tadi Mbak Kiki bilang, asisten pribadi kita ya. Ya, saya suruh aja dia, kamu cariin saya saham yang bagus, betul ya? Saya tinggal beli, saya pasang target jualnya seperti yang tadi tertulis, saya pasang target jualnya kalau dia rugi saya ruginya segini, udah, saya tinggal ngerjain yang lain. Saya bisa jalan-jalan, saya bisa ngobrol sama keluarga, saya bisa melakukan hobi saya yang ngajar atau apa, kayak begitu. Enggak mau menghabiskan waktu gitu ya? Betul. Karena waktu kan berharga banget ya, Pak. Betul. Oleh karena itu yang selalu saya katakan begini, ya, jadi ketika Anda biarkan trading itu menjadi membosankan. Hmm. Jadi kalau Anda trading membosankan, kenapa? Anda tinggal masukin semuanya sudah selesai. Maka sisa waktunya Anda untuk apa? Sisa waktu Anda lakukan sesuatu yang lebih priceless. Hmm. Jadi misalnya anaknya Ronald ini ada dua perempuan ini ya, daripada, daripada dia ngabisin ngeliatin handphone, ngeliatin laptop, kenapa enggak dia perhatikan aja anaknya. Karena dia gara-gara ada tiara ini, ya, sekarang dia sudah resign nih. Oh iya. Jadi sekarang belum hampir. Hampir, hampir, hampir. Menuju, menuju. Menuju. Oke. Nah ini kalau saya, oke, saya ngomong tentang saya nih pemirsa. Saya punya waktu setiap hari di pagi hari, saya punya waktu paling mentok 30 menit. Apakah saya juga sudah bisa untuk trading gitu? Nah. Oke. Tadi coba kalau ketika Anda perhatikan tadi, Anda memutuskan untuk mau beli tadi itu berapa jam? Satu detik sih tadi. Satu detik. Pencet. Iya bener ya, Pak. Dipencet satu detik sudah keluar semua. Betul. Satu detik. Kemudian ketika Anda sudah mulai beli, paling enggak itu sekitar lima menit ya. Betul? Iya sih. Lima menit. Jadi masa Anda lebih enak nih sekarang nih. Iya bener. Betul ya. Karena ada dua lima menitnya, Anda yang biasanya ada waktunya itu tersebut itu enggak Anda habiskan yang lain. Sekarang Anda cuma lima menit saja dan kemudian sisanya dua lima menit. Anda ngapain? Ada suami masih belum pergi kerja, Anda misalnya ngajak ngobrol. Itu yang priceless sebetulnya ya. Betul. Waktu kita yang akhirnya dikembalikan lagi gitu kan. Jadi enggak tersita. Bener-bener hanya untuk mantengin handphone aja, mantengin laptop aja gitu ya. Betul. Itu yang penting. Karena begitu Anda open mind, berarti Anda sekarang yang sudah mulai mencari penghasilan tambahan. Iya. Itu penting. Dan kemudian buat Anda yang merasa penting sekali untuk mempunyai waktu yang lebih banyak. Itu yang kemudian memakai waktu yang lebih banyak tersebut. Itu yang Anda harus mengikuti seminar ini. Iya. Jadi itu semuanya sebetulnya dan terutama untuk kita-kita nih. Ini saya ngerti banget sih untuk Anda para ibu rumah tangga mungkin. Yang ini mendapatkan juga penghasilan tapi kayak bingung saya harus ngapain. Saya punya waktu paling cuman sedikit aja bisa nggak ya? Bisa banget. Nah kami akan kembali lagi pemirsa jangan kemana-mana tetap di topik pilihan. Kembali lagi di topik pilihan bersama dengan Arahantar trading sistem hebat profit dasyat. Nah pemirsa untuk Anda yang ingin trading dari sekarang ini adalah saat yang tepat tapi jangan terburu-buru. Karena sekarang kamu punya informasi yang sangat menarik untuk Anda. Tapi sebelumnya untuk Mas Ronald sendiri ini bisa dicerahkan nggak sih Mas manfaat apa saja yang akan diperoleh bagi peserta seminar. Trading sistem hebat profit dasyat yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 10 Agustus dan juga hari Minggu 11 Agustus nanti. Oke jadi apa yang akan didapatkan dari seminar kita? Pertama-pertama Bapak Ibu yang hadir di seminar kita, pemirsa yang hadir di seminar kita itu akan kita jelaskan mengenai pentingnya investasi. Apa sih itu investasi itu? Nah kemudian dari sana bagaimana cara kita mulai berinvestasi terutama khususnya di pasar modal Indonesia. Nah di akhir acara kita akan tunjukkan pada Bapak Ibu bagaimana tiara ini atau sistem arahan terini membantu kita sehingga kita bisa menambah penghasilan kita, meningkatkan mutu hidup kita tapi tidak menghabiskan banyak waktu seperti itu. Oke jadi mungkin untuk pemirsa yang sudah punya investasi di bidang lainnya sebelumnya itu juga nggak masalah ya Mas ya? Nggak ada masalah karena ini kan kita menambah jenis penghasilan yang baru atau kita ngomong kita menambah source of income yang baru seperti itu. Nah itu dia tapi sebetulnya siapa sih yang disasar atau siapa saja yang boleh ikutan mungkin bisa disampaikan untuk pemirsa. Oke bagi pemirsa yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dan ingin berinvestasi dengan baik dan benar kita undang datang ke acara seminar kita jangan lupa segera daftar karena tempatnya sangat terbatas sekali. Jadi ini diselenggarakan sekali lagi pemirsa di hari Sabtu dan juga Minggu hari Sabtu tanggal 10 Agustus dan juga hari Minggu tanggal 11 Agustus nanti dan juga ini lintas profesi ya semua profesi bisa ikutan juga? Bisa semua orang bisa ikut asal tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Hendra bahwa dia bisa baca dia bisa mengaplikasikan handphone ya kan ya bisa pasti bisa pakai. Sejauh ini yang sudah pernah ikutan profesinya apa aja sih Mas? Mungkin adakah dari ojek online juga, ibu rumah tangga atau siapa aja yang sudah pernah ikutan? Kalau yang dari ojek online ada bukan Gojek atau Grabnya tapi yang mobil juga ada. Tapi ada yang kemarin itu sekarang jadi salah satu yang membantu kita juga dia adalah driver pribadi. Pada waktu itu ketika dia datang saya jelaskan dia ke sekolahnya SDM ketika saya jelaskan kemudian dia ngomong sama saya, Pak saya mau ikut bisa nggak saya dikasih diskon? Saya ngomong pekerjaan anda apa driver ini ya? Saya ngomong saya nggak mau memberikan kamu diskon dulu. Tapi kamu mendingan kamu buka account dulu ya buka account di sekuritas dan kamu mulai nabung di sana. Saya nggak mau kasih diskon dulu. Kenapa? Kalau saya kasih diskon kemudian saya kasih oh kemudian gratis semuanya kadang-kadang waduh kan gratis aja biarin aja. Saya sebenarnya mau menguji dia. Dan anda tahu Pak saya pikir mungkin dia satu bulan dua bulan kemudian dia nyerah gitu kan. Ternyata apa? Tujuh bulan kemudian dia datang, Pak saya mau ikut. Saya mau ikut. Kemudian saya mau ikut dan ketika saya mau ikut tersebut sekarang ya kita sebutnya adalah Mr. Mini ya. Mr. Mini sekarang ini jagoan banget. Dan ketika setiap banyak orang yang sudah mulai mengeluh. Wah ini kok sulit dan sebagainya Mr. Mini yang datang. Ini loh saya bisa saya bantuin, saya bantuin. Jadi oleh karena itu selalu pesan saya kepada beberapa pemirsa. Kepada semua orang peserta arahan tersebut. Saya ngomong jangan pernah cari untung. Jangan pernah cari untung tapi layakkanlah diri anda agar untung yang datang kepada kita. Itu yang paling penting. Kalau anda cari untung maka anda berhadapan sama Mr. Market. Mr. Market itu badannya gede banget dan tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan dia. Kalau anda sekali nak tapok sama Mr. Market maka anda akan tenggelam sampai jauh ke dalam bumi. Sampai Mbak Google pun cari anda nggak ketemu. Karena kepentok sama si Mr. Market itu. Jangan dilawan lah ya. Jangan dilawan oleh karena itu anda harus mempersiapkan resikonya tersebut. Ya anda harus tahu bagaimana cara mempersiapkan resikonya tersebut. Nah seperti tadi, lo Pak saya belum punya uang banyak dan sebagainya. Nah tadi kebetulan bagi kita ngomong ceritanya lagi tanggal sekarang ini sudah tinggal Rp2.750.000.000. Bisa nggak beli saham? Bisa tadi buktinya berapa saham? Langsung? 54 lot bahkan. Iya. Banyak sekali. Banyak kan? Banyak banget. Nah untuk dari pengalaman jadi pemirsa juga kan pasti banyak yang khawatir. Saya pernah nih ngedenger teman saya atau saudara saya itu pernah tuh trading saham terus lo sampai nol, bener-bener nol, bener-bener habis. Itu apa yang terjadi tuh Pak sebetulnya? Gini, harus yang anda perhatikan banyak orang yang ngomong bahwa wah saya trading saham nih, habis ini saya di bursa. Sampai nol. Sampai nol, ngutang-ngutang. Menurut saya perhatikan saham, saham apa dulu. Dan kemungkinan besar itu adalah di forex. Oh oke. Kemungkinan besar itu di forex. Kalau ini kalau di saham Indonesia yang salah satu yang selalu saya katakan kepada para pemirsa adalah sebagai berikut. Apa sih yang membedakan antara trading saham dengan judi? Yang membedakan adalah sebagai berikut. Kalau trading saham, ya trading saham itu sebenarnya anda membeli perusahaan. Jadi kalau misalnya anda punya satu lot saja saham, misalnya Mbak Kiki punya saham BCA atau misalnya istri saya punya saham BRI. Sebenarnya anda berduanya adalah pemiliknya BCA sama BRI. Wah. Itu karena apa? Loh kok mana mungkin Pak? Kalau nggak percaya, anda tahan aja selama tahun. Nah ketika rapat umum pemegang saham, anda datang tuh. RUPS, saya punya saham. Iya, kemudian anda nggak peduli anda punya satu lot. Ini satpamnya di depan nggak mungkin tanya anda punya berapa lot. Enggak, enggak. Pokoknya anda punya namanya ketur keterangan bentuk rapat umum pemegang saham. Berarti anda sebagai pemiliknya. Maka anda boleh, anda boleh bersuara. Walaupun anda misalnya nggak setuju pun ya memang karena nggak nyampe. Iya, nggak kehitung juga gitu. Betul. Nah buat anda juga pemirsa, yang paling penting juga di saham Indonesia. Ya kalau misalnya anda yang belum married, maka nanti kalau sudah married, mas kawainya ganti pakai saham. Oh iya, karena kan nilainya bisa terus bertambah gitu ya. Iya. Oke. Nah kalau dari Mas Ronald sendiri menyikapi orang-orang mungkin yang sudah datang ke Mas Ronald, ini kayaknya kalau saya trading saham, ini judi ini, itu gimana menyikapinya? Jadi sebenarnya begini, dari MUI sendiri sudah ada fatwa yang menyatakan bahwa trading saham itu sah. Nah memang ada beberapa saham yang dikategorikan syariah dan tidak. Nah dengan tiara tadi itu kan bisa kita filter otomatis gitu loh. Oh ini loh yang sesuai dengan kaedah syariah. Nah ini loh yang baik kayak gitu. Nah jelas beda kalau saham berarti kita berinvestasi, kalau judi ya untung-untungan begitu kan. Iya oke, jadi yang pasti kalau anda mau berinvestasi saham yang syariah, semuanya sudah ada, semuanya sudah dibantu, semuanya sudah dicarikan gitu ya pemirsa ya. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di topik pilihan bersama dengan Ara Hunter dengan topik trading sistem hebat profit dasyat. Nah pemirsa kita akan berbincang kembali bersama dengan Pak Hendra di sini. Kalau tadi anda sudah menyimak perbincangan kita dari awal sampai dengan sekarang, Pak Hendra ini begitu menggebu-gebu ya untuk menciptakan trader-trader baru. Tapi yang bikin saya penasaran, memangnya Pak Hendra itu nggak khawatir dengan keberadaan trader-trader baru ini. Apakah ini akan jadi pesaing gitu loh Pak. Gini, ada satu yang mengatakan begini kepada saya. Loh Pak, kok kalau orang tersebut bisa menciptakan ilmu yang sangat hebat tersebut, kenapa kok dia bagi-bagi? Iya betul. Itu, tangannya begini, simple. Ini adalah ilmu, bukan anda gosok lampu keluar jin. Ya, sekarang saya tanya sama Mbak Kiki. Misalnya yang tahu sistem ini tiga hijau, tiga hijau pekat itu beli, cuma yang tahu saya? Ya. Oke, menurut anda saham itu naik atau nggak? Ya enggak, karena sahamnya dicuaikan sama yang lain. Betul. Kalau misalnya omong kosong, ada 10 ribu orang atau 4 ribu orang deh, misalnya tahu bahwa saham itu hijau. Ya, seperti kejadian hari ini, pada saat itu dia baru keluar sinyalnya, baru masih sekitar naiknya baru 3%. Perhari ini tadi naiknya 17%. Oke, karena itu semua orang? Nah, karena begitu banyak orang yang beli pada saat yang sama, kemudian dia beli, saham tersebut goyang nggak? Naik nggak? Naik. Nah, begitu saham itu naik, orang-orang yang nggak tahu, yang nggak tahu sistem ini pun ketika lihat sahamnya naik, mereka juga langsung beli kan? Ya. Nah, ketika terjadi itu, maka yang terjadi adalah kenaikan. Nah, ketika kenaikan tersebut, itu yang disebut namanya self-fulfilling prophecy. Ya, kejadian itu sendiri. Yang terjadi, kebuatan yang terjadi dengan sendirinya. Nah, salah satu contoh yang saya pakai adalah sebagai berikut. Kalau misalnya, ini ada petani, petani jagung, petani jagung tersebut itu juara. Dan ketika dia juara, dia setiap tahun membagikan bibit yang bagus tersebut kepada sekelilingnya. Ya. Kepada sekelilingnya. Ditanya sama wartawan, lo kenapa kok Anda berikan kepada sekeliling Anda? Apakah Anda nggak takut juara? Dia ngomong begini, bread and butter saya, jadi makanan saya adalah sama ladang saya ini, bukan sama juara tersebut. Jadi kalau di sekitarnya tersebut, itu bibitnya rusak, maka ladang saya akan rusak. Tapi kalau di sekeliling tersebut, di sekeliling tersebut itu akan bagus, maka ladang saya akan sangat bagus. Saya makan, saya minum, bukan dari saya juara. Saya makan, saya minum adalah dari ladang ini. Iya. Jadi kalau semakin banyak trader yang bagus, semakin banyak trader yang luar biasa, maka satu yang saya ingat bahwa Indonesia akan menjadi semakin jaya. Iya. Dan semakin banyak, Anda tahu nggak, sekarang yang menjadi dari 250 juta, 250 juta, ini yang sudah trading saham di Indonesia, hanya 1,5 juta. Aduh, jauh banget. Jauh banget. Masih kurang dari 1%. Ini yang menyebabkan oleh karena itu, saya sudah melupakan semua bahwa, aduh, ini banyak orang yang pesimis-pesimis tersebut. Menurut saya nggak, kita generasi Indonesia ini sekarang justru tujuannya seperti Pak Jokowi sekarang kerja-kerja. Sekarang ini visi ke depan. Ya, visi ke depan ini adalah Anda semakin banyak orang yang semakin sukses. Bayangkan nanti ada perkataan begini, kalau teman Anda sukses, ya paling nggak, dia nggak nyusahin saya deh. Iya, benar. Itu loh. Kan kita sukses bareng-bareng, biar nggak saling nyusahin gitu. Nah, salah satu yang saya kemudian dulu pertama impian saya adalah cuma trading for living. Kemudian saya berubah menjadi trading for a better living. Saya kepingin dong pergi ke Australia yang bayarin itu Barito Pasifik, pergi ke Hong Kong yang bayarin BRI, yang mendirikan rumah saya antam Inko Samatin, misalnya seperti itu. Nah, tapi sekarang yang saya lakukan adalah trading for a better world. Artinya apa? Saya harus sukses, saya harus kuat, saya harus benar-benar penuh semangat agar saya bisa menjadi jauh lebih makmur. Bukan karena saya membutuhkan itu, tapi karena begitu banyak orang yang membutuhkan saya. Iya, itu dia. Jadi kita kuat untuk bersama, nggak hanya untuk diri sendiri. Betul. Saya ingin bertanya sama Pak Hendra. Yang terakhir, singkat saja. Apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang? Ya, Anda segera daftar di tradinggila.com.shop dan Anda harus tahu bahwa ini adalah buat Anda yang kepingin benar-benar ingin trading for a better world. Ya, jadi Anda kepingin juga mengangkat. Yang paling penting adalah buat Anda adalah Anda harus benar-benar sukses. Bukan karena Anda membutuhkan, tapi karena begitu banyak orang lain membutuhkan Anda. Baik, terima kasih Pak Ronald. Terima kasih Pak Hendra. Dan pemirsa sampai ketemu di seminar nanti ya. Dan akhirnya saya Kiki Caya pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.